Hai teman-teman, aku lagi bersama dengan Mas Anas, Mas Anas Mahfud, Hai Nah, beliau adalah entrepreneur juga, pengusaha passion juga, dan beliau juga designer juga, mereknya apa? Time to be dan Sokate Dia punya first line dan second line loh yang bagus banget, buat pria-pria yang modis, punya 2 pilihan Nah, gimana sih cerita awalnya, terbangunnya M2B? Ya, awalnya dulu pisang aja, bisa kerja di konveksi, terus akhirnya fokus di distribution, lewat kompetisi-kompetisi, ya 1000 kompetisi Sampai akhirnya bikin Abdul sendiri, dan akhirnya lahir lagi M2B Kalau Sokate sendiri sama? Kenapa? Sokate lain baru, dari M2B, jadi ini lebih... ...keuruh, di potong-potong, tinggal di isi nanti di Kabupaten Jadi, prisenya mungkin lebih terjangkau Lebih terjangkau Yang M2B lebih ke kearifan lokal, ya Jadi, kayak, apa ya, produk-produk lagi sih, kayak... Menuh, menuh Tapi kalau soal res harga itu, eh, beda jauh atau? Bukan beda Bukan beda ya Iya Itu kenapa terjadi begitu? Mas Anas mau... Karena Sokate tidak ada kearifan lokalnya Iya, udah di nomor res, hingga dikabung... Apa ya? Agil gitu? Oh gitu, baik-baik-baik Bagus banget ini brandnya Mas Anas Itu mengangkat kearifan lokal itu aku interes banget Coba cerita yang gimana? Kenapa mengambil khusus itu dari Kalimantan? Khususnya Samarinda ya? Samarinda Dan butiknya juga di Samarinda Ada di hotel-hotel yang bagus banget namanya? Hotel Senyu Senyu Nanti kalau mau ke sana harus mampir ke butiknya ya Terus itu kearifan lokalnya itu gimana? Maksudnya mengangkat apa aja? Sarong Samarinda Lebih fokus ke Sarong Samarinda Jadi... Beberapa tahun lalu pemerintah kota sempat bikin Apa ya? Kayak 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 Asapan Saya ngambil momen itu Oh... Bikin produk-produknya Keproduk yang ada sitware Keproduknya sih lebih fokus ke main mansion ya Iya Namanya juga bagus-bagus loh Seluruh-seluruh kayak nama... Apa itu namanya? Ya... Akhirnya saya kan fokus di Sarong Nah... Produk temen Sarong Terus saya sempat di support sama Kementerian Sama Bihang Dibikin Oh betul ya? Bikin beberapa moti baru satu-sama di Bihang Dibikin Bikin satu-sama Bikin baru loh? Oh iya? Iya Ada Balosikola Ada Kibung Mi Bumabu Terus yang terakhir? Sama Bak Indonesia Kaltim Saya bikin namanya Taba Bola Taba Maut Ah iya betul Taba Mallebi Maut Apa ya? Maut 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 Fasional Maut Maut Ya, penting banget. Waktu itu sebenarnya saya minimodal, karena sempat kerja, ngumpulin uang, tapi sempat kena fungsi ban, jadi uang saya di bawah teman, tapi bukan berarti saya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dari itu, saya yang manfaatin link-link yang ada, saya coba bisa mengambil bangkit dari aku. Akhirnya aku lahir-laku, dan malah bisa eksis terus sampai sekarang. Kalau dianggap bisa dianggap, karena dengan aplikasi diskusional itu modaling, karena banyak hal yang seperti ini. Saya dapat berproyek dari perusahaan misalkan, saya ketika gak punya uang, saya ini misalkan supplier toko kain, saya hubungin mereka, saya punya proyek ini, saya tawarkan ini bisa gak support untuk kerjaan ini gitu. Ya, di ACC, saya di pinjamin kainnya, ada pembayar, saya bayar, ya seperti itu. Sampai lu gak selesai dapat proyek ini. Berarti sebenarnya banyak yang tanya juga nih, sama aku, gak punya dana, atau gak punya apa, enggak ya. Itu buat kalian-kalian yang di bawah, yang nanya-nanya terus, inilah jawabannya juga. Sama, sebenarnya punya rata-rata keberanian dan ekat kita ya. Iya. Dan memulainya, jadi terus maintenance-nya gimana nih, supaya maintenance terus naik, terus secara ini. Yang paling penting ya, kalau kita udah terjun di dalamnya, kita harus konsisten, dan yang paling penting harus punya karakter. Harus punya karakter. Iya. Seperti IM2B, udah jadi, apa ya, kalau di Samarinda, IM2B udah jadi brand sarung Samarinda. Jadi itu adalah brand yang produknya sarung Samarinda. Itu udah nge-branding seperti itu. Aku percaya itu karena waktu itu aku di GCC, kita belum kenal kan. Iya, iya, iya. Jadi di GCC itu, aku, aku paling, aku paling gak suka sebenarnya pameran-pameran. Tapi karena ada temen-temen pergi, akhirnya aku lihat, kok gak ada yang menarik ya. Dan dirimu punya, supaya beliau, IM2B itu something. Karena ini dari daerah, tapi kok keren banget tampilannya. Pamerannya putih sih. Iya, ada benolnya besar. Dan bajunya bagus, aku lihat. Ini sangat menarik warna. Pameran itu kok banyak, kayaknya dua ribuan orang ya. Tapi jadi fokus karena beliau punya karakter. Karena itu yang jadi, apa ya, jadi branding kita juga. Jadi kan kita punya something yang orang akan ingat gitu. Gimana tuh, bisa menjadi something-nya gimana? Kan kamu ngomongin tigur-tigur jadi something kan? Kayak punya spesial gitu, apa tuh? Pilih, ngekiatnya. Kalau saya ini mau terus belajar ya, terus jajar. Jangan pernah, loh. Akhirnya, dengan siapapun, kita belajar terus. Nambah ilmu ya. Ya, seperti di sini, saya ketemu sebaru. Abis itu temen-temen, saya belajar lebih banyak lagi. Sama-sama aku ini banyak belajar tentang kredit. Iya, iya, iya. Tapi itu penting banget sih. Sampai akhirnya saya bikin motif-motif baru juga. Ya, karena ada yang dan sini juga ya. Tapi kalau kita gak punya dekat, gak punya niat juga gak usah. Iya, iya. Itu salah satu program dari pemerintah. Dari pemerintah. Yang salah satu yang didapatkan support gitu. Tapi di temen-temen yang lain ternyata implementasi dalamnya seperti itu. Maksudnya dibuatin konsep baru, desain baru. Ternyata gak semua bisa seperti itu. Jadi contohnya, temen saya ini ada yang dibuatin konsep baru nih. Tema baru kayak gitu ya. Dan endingnya dia bilang gini, produk itu bukan gue banget. Aku gak bisa, itu banget gitu. Jadi akhirnya gak jalan. Jadi tidak semua orang bisa mengimplementasi itu. Tapi saya bersyukur banget. Dengan adanya program itu. Terbuka dengan mindset saya. Dengan apa ya, membawa warna baru. Tentu. 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 Jadi benar-benar banyak explore, banyak belajar. Gak berhasil belajar ya. Pasti sampai 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 sampai. Jadi sepertinya anda itu seperti berasa gelas kosong. Terus jadi gak penuh. Harus gitu sih kalau belajar. Jadi gak penuh muntah gitu. Nah itu temen-temen. Lupanya nih, banyak banget. Sebenarnya pengen panjang sih. Cuman sepentingnya cukup lah ya. Kita sharing, makasih banget. Aku mati. Tentu. 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 Nah ini aku terima kasih banget sama Mas Anas. Tapi ini tips penting banget buat yang baru mulai. Usaha fashion. Atau memang baru mulai nih. Baru belajar sekas malah ya. Untuk usaha itu apa sih yang penting banget. Sudah menguatkan. Yang penting banget sebenarnya jangan ragu untuk memulai. Dimulai aja dulu. Mulai aja. Ketika kita udah mulai, udah terjun. Kita akan berpikir bagaimana itu bisa eksis, bisa terus ada, dan bisa membangun disitu Dan satu kuncinya sih harus konsisten, fokusnya Berikutlah, terima kasih banget, saksi hidupnya sudah sukses Dan follow instagramnya jangan lupa, nanti kalau bisa satu-satu di-in aja di disini Baik, terima kasih pesan saya, yusus buat M2B dan sukan lainnya dan dirinya sendiri Sehat selalu, dadah